Kasih di antara remaja jilid 31 Barang titipan mat-mat-mongol Senang juga rasanya melakukan perjalanan dengan gerobak bersama si Awong Sayang, pikir Hansin Kalau Dieng ikut melakukan perjalanan ini, tentu ia akan girang sekali Teringat akan Dieng berkerut kening Hansin Karena sekaligus ia teringat akan sikap Dieng mengenai urusannya dengan Tilana Ia maklum benar bahwa Dieng bermaksud baik Gadis itu ingin sekali melihat kakaknya berbahagia Mendapatkan seorang istri cantik jelita dan pandai Memang, siapa dapat menyangkal bahwa Tilana adalah seorang gadis yang amat cantik dan jarang dapat dicari bandingnya Dia sendiri, terus terang saja, akan menerima Tilana dengan kedua tangan terbuka Akan merasa berbahagia sekali mengambilnya sebagai istri yang tercinta Andai kata, di dunia ini tidak ada Dieng Dieng bersusah payah dan bertekad hendak menjodohkan kakaknya dengan Tilana Karena sebagai adik kandung gadis itu hendak memenuhi tugasnya, membahagiakan kakaknya Akan tetapi, sebaliknya, Hansin yang sudah tahu bahwa Bieng bukan adik kandungnya Bahkan bukan sana kadang Dia yang sudah jatuh cinta sepenuh jiwa raganya kepada Bieng Bagaimana dapat memperistri dari selain? Hansin merenung Kasihan Tilana Kau ampunkan aku, Tilana Aku sudah berbuat dosa di luar kesadaranku Kau sendiri yang memancing malapetaka Aku sudah melakukan hal terkutuk Dan sebagai seorang jantan Seperti kata-kata Bieng Sudah seharusnya aku bertanggung jawab terhadap perbuatanku Menurut patut, aku harus bertanggung jawab dan suka menjadi suamimu Harus melindungimu selama hidupku Akan tetapi, ah Bieng, aku cinta padamu Pada saat itu, Hansin dengan gerobaknya dikawani Siawong Sudah melewati kota Taigoan dan sudah mebelok ke utara Daerah ini mulai berubah penuh dengan daerah yang kering dan sunyi Mulai jaranglah orang berjalan Malah akhirnya, beberapa puluh li lagi Hansin sudah tak dapat melihat orang di atas jalanan yang amat sunyi Hanya kadang-kadang saja ada orang-orang menunggang kuda Sikap mereka gagah seperti orang-orang pejuang Atau orang-orang kang-ong Malah ada pula yang bersikap seperti perampok-perampok Akan tetapi kesemuanya tergesa-gesa dan tidak memperdulikan pemuda bersama monyet di dalam gerobak kecil itu Diam-diam Hansin geli sendiri Liko Sian Seng terlalu penakut Kenapa untuk mengantar dua buah peti itu harus merasa takut sampai minta bantuannya? Buktinya dia sudah melakukan perjalanan jauh dan tak seorang pun mengganggu perjalanannya Tiba-tiba ia mendengar suara berisik dari depan Suara itu makin lama makin jelas dan dapatlah ia menduga bahwa dari depan datang iring-iringan kereta Roda-roda kereta itu mendatangkan suara gemuruh Setelah melalui tikungan, benar saja dugaannya Dari jauh ia melihat empat buah kereta atau gerobak yang besar dan aneh bentuknya Gerobak ini tertutup dengan kain tebal Tiap gerobak ditarik dua ekor kuda yang tinggi besar Yang mengusiri gerobak adalah laki-laki semua Rata-rata bertubuh tinggi besar Berwajah tampan gagah dengan kepala diikat kain kepala yang lebar Di depan gerobak-gerobak itu terdapat seorang penunggang kuda Ketika Hansin memandang ke arah penunggang kuda di depan iring-iringan kereta ini Berdenyutlah jantungnya, pucat mukanya Tak salahkah pengelihatannya? Penunggang kuda itu adalah seorang wanita Berpakaian sebagai wanita bang sahui Dan biarpun sebagian muka di bagian bawah tertutup kain sutera Akan tetapi metu itu Jidat itu Dia tilana, tak bisa salah lagi Mereka sudah berhadapan Metu yang indah bening itu memancarkan cahaya aneh ketika melihat Hansin Kemudian menjadi berapi-api Hansin pura-pura tidak mengenal tilana Lalu turun dari gerobaknya Menuntun kuda supaya minggir dan memberi jalan kepada iring-iringan gerobak itu Akan tetapi gadis berkerudung mukanya itu memberi aba-aba dalam bahasa hui yang dimengerti Hansin Gadis itu menyuruh orang-orangnya berhenti Kemudian gadis itu sendiri melompat turun dari kuda Sekali melompat ia telah berdiri di depan Hansin dan merenggut kerudung dari mukanya Laki-laki berhati kejam Kau masih berpura-pura tidak mengenal aku lagi Bentak perempuan itu yang bukan lain adalah tilana Gadis ini wajahnya agak pucat Mungkin karena pakaiannya yang terbuat daripada kain berwarna putih seperti orang berkabung itu Hansin merasa tertusuk hatinya Tilana, aku, tilana sudah mati Kau tidak lihat pakaian ku, aku berkabung untuk kematian tilana, gadis malang yang menyerahkan jiwa raganya kepala laki-laki yang kejam Yang tidak mengenal kasihan dan tidak mengenal cinta kasihnya Tilana sudah mati dan sudah sepatutnya ia mati karena membiarkan kerudungnya dibuka orang Membiarkan dirinya dihina orang Suaranya menjadi terganggu sedu sedan yang menaik dadanya Akan tetapi ditahannya sehingga tidak sampai menangis Orang-orang lelaki bang sahwi yang gagal nampaknya itu pun sudah pada turun dari gerobak Mereka ternyata ada 12 orang banyaknya Sikap mereka keren sekali Seorang di antara mereka Yang kumisnya yang paling lebat dan tubuhnya paling besar Bertanya dalam bahasa hui, Nyonya Chia, siapakah orang ini yang berani menyebut nama kecil Nyonya Merah Muka Tilana mendengar sebutan Nyonya Chia ini dan Hansin seperti ditikam belati hatinya Ia terharu sekali Pemuda yang memiliki kecerdikan luar biasa ini segera mengerti atau dapat menduga bahwa Tilana malah sudah memergunakan sebutan Nyonya Chia Atau mengaku menjadi istrinya, istri Chia Hansin Kau, kau menggunakan nama Nyonya Chia tanda tanya-tanyanya gagap dan wajahnya menjadi pucat Tilana mengangkat dadanya, sikapnya angkuh Seorang wanita sejati harus memiliki kesetiaan Memang aku istri Chia Hansin, kenapa tidak menyebut diri Nyonya Chia? Tapi, Chia Hansin, seperti Juga Tilana, telah mati Kawini laki-laki berhati keji, yang dengan kejam telah menghancurkan hidup seorang gadis Malah sudah berpura-pura tidak mengenal kunyonya Kalau dia jahat, biarlah hamba memberi hajaran kepadanya seru laki-laki tinggi besar berkumis itu sambil menggerak-gerakan cambuk di tangannya Hansin makin perih hatinya Makin jelas terbayang di depan matanya betapa ia telah berlaku tidak adil kepada Tilana yang betul-betul mencintanya Ia merasa amat terharu dan kedua kakinya menjadi lemas Kemudian ia menjatuhkan diri berlutut di depan Tilana Tilana, Tilana, aku mengaku telah berbuat dosa besar Kau boleh siksa aku, boleh bunuh aku, memang aku laki-laki kejam Tanda seru orang hui tinggi besar itu mencabut pedangnya dan hendak membacokan senjatanya ke leher Hansin Akan tetapi Tilana membentak, jangan bunuh dia Boleh cambuki dia laki-laki kejam ini Orang hui itu menyeringai, menyimpan pedangnya lalu mengayun cambuknya Tar, tar, tar cambuk menari-nari di atas tubuh Hansin Pemuda ini hendak menebus dosa Ia rela disiksa Kalau dia mau, tentu saja dengan pengerahan tenaga luakangnya Ia dapat menerima cambukan itu tanpa merasa sakit Malah kalau ia mau, sekali renggut saja ia mampu merampas cambuk atau mengelak Akan tetapi hatinya terlalu sedih dan pada saat itu ia hendak menebus dosanya Maka tanpa mengerahkan tenaga ia menerima datangnya cambukan Pakainya cabik-cabik, malah kulit tubuhnya pecah berdarah Cambuk menghantam terus ke punggung, ke muka, sampai mukanya berdarah, bibirnya pecah pada ujungnya Ia terguling dan dipukul terus Pada saat itu, terdengar pecah dan siau wang melompat turun Terus melonjat ke atas pundak si pemukul, menggigit pundak dan merampas cambuk Orang hui itu berseru kesakitan Cambuknya terampas dan ia terhuyung ke belakang Siau wang melompat turun dengan cambuk di tangan Berdiri di depan majikannya Sikapnya mengancam Memperlihatkan gigi dan mengayun-ayun cambuk dengan pekek menantang Siau wang, jangan Lepaskan cambuk Pergilah ke gerobak Hon Sin masih sempat mencegah Monyet itu menoleh kepada majikannya Ragu-ragu Akan tetapi bertemu pandang dengan Hon Sin Monyet itu mengeluarkan keluhan panjang Melemparkan cambuk ke atas tanah Lalu berlari-lari ke gerobaknya Orang hui itu mengambil cambuknya lagi Lalu mencambuki Hon Sin lebih hebat pula Agaknya untuk melampiaskan kemendongkolannya Karena penyerangan Monyet tadi Sampai bergulingan Hon Sin dicambuki Tubuhnya sakit-sakit namun ia tidak melawan Juga tidak mengeluh Akhirnya ia jatuh pingsan di atas tanah yang berdebu Tubuhnya kotor terkena darah dan debu Ketika ia siuman kembali Ia mendapatkan dirinya berada di dalam sebuah gerobak besar Gerobak-gerobak lain berada agak jauh dari tempat itu Dan ia berbaring dengan kepala di atas pangkuan Tilana Gadis itu menangis Membersihkan mukanya Mendekap kepalanya pada dada yang berdebar-debar itu Kau suamiku, bagaimana aku dapat membunuhmu Tandatanya air matu bercucuran dan menjatuhi muka Hon Sin Air matu yang hangat dan bening Makin terharu hati Hon Sin Tak dapat disangka lagi Tilana adalah seorang wanita yang amat cantik jelita Yang berwata aneh, keras sekali Akan tetapi, amat mencintainya Wanita lain Mungkin akan membunuhnya Ia telah menolak cinta kasih wanita ini Malah sudah menghinanya Sudah mengusirnya Akan tetapi Tilana malah mengaku sebagai istrinya Kini malah agaknya tidak tega melihat dia disiksa Tilana, kau terlampau baik bagiku Menerima cintamu Aku sudah berbuat dosa kepadamu Kalau kau mau bunuh aku Bunuhlah Tilana Tilana terisak Mempererat pelukannya Tidak, tidak Kau laki-laki perkasa Kau terlalu baik hati Aku tahu Kau liat dan kalau kau kehendaki Sepuluh orang aku dibantu Seratus orangku masih takkan mampu melukaimu seujung rambut Akan tetapi kau sengaja mengalah Kau sengaja membiarkan dirimu disiksa Ah, Hon Sin Hon Sin, aku tidak mengerti Bukankah ini berarti bahwa kau Kau cinta kepadaku? Kenapa kau menolak cinta kasihku? Kenapa kau menolak kehendak Tuhan Tahua kita ini berjodoh? Kenapa? Kenapa tanda tanya Han Sin menggelengkan kepalanya lalu bangun duduk sambil tersenyum sedih? Tak mungkin, Tilana, tak mungkin aku mencintai wanita lain Memang kau baik sekali Kau cantik jelita, halus budi, dan gagah perkasa Akan tetapi, sayang sekali Aku tak dapat mencintai Bu Tilana menyusuti air matanya Lalu dengan mati merah ia memandang Hon Sin dan bertanya Kau tidak bisa mencinta wanita lain Berarti kau telah mencinta seorang wanita Han Sin mengangguk Siapa dia? Pertanyaan ini memperdengarkan kepanasan hati Membayangkan cemburu yang besar Han Sin menggeleng kepala Bagaimana ia bisa menyatakan kepada Tilana bahwa ia mencinta di Eng? Kau bohong Kalau betul ucapanmu tadi Kau harus mengaku siapa dia yang kau cinta Barulah aku akan puas Baru aku mau mengalah Han Sin berpikir sebentar Kalau ia diam saja tidak mengaku Tentu ia akan membuat Tilana makin penasaran dan sengsara hatinya lagi Aku mencinta Bik Eng, plak Plak dua kali tangan Tilana menampar piti Han Sin Sampai panas terasa oleh pemuda itu yang hanya tersenyum sedih Kau ini laki-laki macam apa? Bagaimana bisa seorang kakak mencinta adiknya sendiri Seperti cinta kasih seorang pria terhadap wanita sudah kepalang tanggung bagi Han Sin? Ia harus membuat pengakuan Agar Tilana tidak penasaran lagi Bik Eng bukanlah adikku yang sesungguhnya Dia, dia itu, dia itu, dia putri balita Tilana tersentak kaget, wajahnya pucat Apa, artinya kata-katamu ini? Anak ibu hanya aku seorang Han Sin tersenyum Banyak rahasia terpendam Banyak hal aneh terjadi di waktu kau masih kecil, Tilana Sebaiknya kau tanyakan hal ini kepada balita Orang yang selama ini kau anggap ibumu itu Aku sendiri masih belum tahu banyak Tilana dengan muka pucat memandang Han Sin bibirnya bergerak-gerak Perlahan, bagaimana mungkin? Masa dia itu saudaraku sendiri? Kakak atau adikku tanda tanya kemudian Memandangi muka Han Sin yang masih lecet-lecet kulitnya dan berdarah Cinta kasihnya timbul dan sambil menangis ya menubruk pemuda itu Han Sin, suamiku, jangan kau mempermainkan aku Bilang bahwa semua kata-katamu itu bohong belaka Aku akan mengampuni kau, kaulah orangnya yang akan dapat membahagiakan hidupku Biarkan aku ikut denganmu, biar aku hidup menderita dan kekurangan di sampingmu Biarkan aku yang menghiburmu, yang melayanimu, mencuci pakaianmu, memasakkan makananmu Han Sin, kau kasihanilah aku, Han Sin sedih sekali Andai kata tidak ada bieng, alangkah akan mudah dan senangnya baginya untuk mencinta wanita ini Ia mengelus-elus rambut yang hitam dan halus itu Membiarkan Tilana menangis terisak-isak di dadanya Membiarkan Tilana melampiaskan kedukaannya Setelah reda tangis Tilana, Han Sin berkata lemah lembut Tilana, kau seorang gadis yang berhati setia Aku pun demikian, Tilana Selama hidupku aku hanya dapat mencinta seorang wanita saja Aku tak dapat mengkhianati cinta kasih di hatiku sendiri Biarpun bieng belum tahu akan perasaanku ini Akan tetapi di dalam hati aku sudah bersumpah pakan mencinta wanita lain Biarlah kita berpisah sebagai sahabat, Tilana Tentu saja, kalau kasudi mengampuni ku Kalau tidak, kau boleh membunuhku Kalau hal itu kau kehendaki Han Sin, Tilana menahan isaknya Aku, aku takkan kuat hidup berpisah darimu Setelah apa yang terjadi Setelah aku menjadi istrimu Bila kita dapat bertemu kembali setelah perpisahan ini Tanda tanya kelak kita tentu akan bertemu kembali Tilana Bertemu sebagai sahabat, atau sebagai saudara Sekarang biarkan aku pergi Masih banyak tugas yang harus ku selesaikan Andai kata kita takkan saling bersuah di dalam dunia ini Akhirnya kita pun akan berkumpul di alam baka Semua orang akhirnya akan bersatu juga Han Sin, Han Sin, sekali bertemu aku jatuh cinta padamu Akan tetapi sekali bertemu kau menghancurkan hatiku Han Sin hanya menarik napas panjang Semalam suntuk Tilana menangis dan membujuk Bermohon, merendahkan diri agar supaya Han Sin suka membawanya Suka diikutinya Malah gadis ini sampai menyatakan bahwa Ia sudah akan merasa puas kalau diperbolehkan menjadi seorang pelayannya Biar dia melayani Han Sin dan istrinya kelak Siapapun juga istrinya itu Asal saja ia diperbolehkan ikut dan selalu berada di sisinya Beginilah cinta kasih yang sudah berakar mendalam di hati wanita Han Sin merasa amat terharu dan kasihan Dia belum pernah mengenal cinta kasih wanita seperti ini Benar pernah ia merasai cinta kasih Li Hoa Akan tetapi tidak seperti sikap Tilana ini Ia merasa amat kasihan dan berusaha menghibur hati Tilana Pada keesokan harinya, dengan hati berat Meti merah bengkak karena banyak menangis Muka sebagian ditutup kerudung agar tidak kelihatan oleh orang-orangnya Bahwa ia masih saja menangis Tilana akhirnya melepaskan Han Sin Malam tadi dia sendiri yang mengobati luka-luka di tubuh Han Sin Malah ia menjahitkan pakaian Han Sin yang cabik-cabik bekas cambukan Setelah tidak ada harapan lagi untuk menahan Han Sin Tilana mengajukan permintaan agar supaya monyet itu Si Awong dititipkan kepadanya Aku akan memeliharanya baik-baik Katanya, biarlah untuk sementara ini dia menjadi kawanku Biar dengan adanya dia di sampingku Aku akan merasa berdekatan denganmu Pula, dengan adanya dia padaku Aku merasa yakin bahwa kau tidak bohong Bahwa tentu kau akan datang mengunjungi aku di Lembah Sungai Kuning Di perbatasan Provinsi Sansi Memang tadinya Han Sin berjanji hendak mengunjungi tempat tinggal Tilana Yaitu di Lembah Sungai Kuning Sekarang Tilana mengajukan permintaan ini Berat baginya untuk meninggalkan Si Awong Akan tetapi, kalau ia menolaknya Tentu akan membuat Tilana tidak percaya kepadanya Dan pula, memang di dalam tugasnya yang berat mencari Ho Aji Lebih baik kalau ia meninggalkan Si Awong di tempat yang aman Demikianlah, setelah banyak memberi tanda dengan kata-kata dan tangan kepada monyetnya Akhirnya Si Awong mengerti dan mau ditinggalkan Apalagi ketika dengan halus Tilana memondongnya dan membiarkan monyet itu duduk di pundaknya Monyet adalah seekor binatang yang mudah mengenal baik buruknya maksud orang dan mudah mengenal isi hati dari gerakan orang itu Ia merasa bahwa wanita ini tidak bermaksud buruk kepadanya Maka karena takut kepada Han Sin, ia pun tidak membantah perintah ini Tilana berdiri dengan Si Awong di pundaknya, memandang ke arah gerobak kecil yang ditunggangi Han Sin bergerak ke utara Sampai gerobak itu lenyap di sebuah tikungan Dengan isak tertahan ia lalu melompat ke atas kudanya dan memberi tanda kepada orang-orangnya Untuk melanjutkan perjalanan makin ke utara, makin terasa suasana perang Mulai ramailah jalan, berbondong-bondong orang menuju ke selatan Setiap kali bertanya, Han Sin mendapat jawaban bahwa pertempuran-pertempuran mulai pecah di perbatasan Bala tentara Mongo sudah mulai menyerang dari beberapa tempat dan selalu mendapat perlawanan yang gigih dari barisan mancu yang dibantu oleh orang-orang Han Penduduk yang tidak mau ikut terseret dalam pertempuran, melarikan diri ke selatan, mengungsi Memang tak dapat disangkal pula, semenjak zaman dahulu sampai sekarang Tiap kali terjadi pertempuran dalam perebutan kekuasaan, tiap kali terjadi perang, yang paling hebat menderita adalah rakyat Bagi rakyat di daerah perbatasan ini, selalu menjadi korban Kalau orang-orang Mongol yang mendesak tentara mancu keluar dari sebuah kampung, maka seisi kampung itu habis dirampoki oleh orang-orang Mongol Diambil barang-barangnya, diculiki wanita-wanitanya dan dibunuhi orang-orang lelakinya Kalau orang-orang mancu yang menang, nasib malang tidak banyak bedanya Diperas, diambili bahan makan untuk ransum tentara, digenggu wanitanya dan kalau membantah dicap membantu musuh Inilah sebabnya maka para penduduk itu merasa lebih aman mengungsi Meninggalkan rumah dan kampung halaman, lebih aman mengungsi seanak istrinya Entah kemana dan entah bagaimana jadinya dan apa yang akan dimakannya Pokoknya lebih dahulu meninggalkan tempat pertempuran itu, meninggalkannya jauh-jauh neraka dunia itu Pasukan-pasukan mancu mulai tampak, kadang-kadang berkelompok menunggang kuda, kadang-kadang berbaris tak teratur Hansin mulai menarik perhatian dan dicurigai Ketika ia tiba di luar kota Tatung, sepasukan tentara mancu menyetupnya dan ia dengan gerobaknya segera dikurung Siapa kau? Dari mana dan mau kemana membawa apa dalam gerobak ini? Pertanyaan bertubi-tubi menghujani Hansin yang mendongkol juga melihat sikap mereka Mereka ini adalah tentara mancu, berarti tentara penjajah tanah airnya, berarti musuh-musuhnya Mungkin dia met-met-mongol terdengar seorang tentara berkata Akan tetapi, pada masa itu, para tentara mancu tidak berani sembarangan mengganggu orang Han Hal ini adalah atas perintah yang keras dari para pembesar mancu di bawah pimpinan pangeran yang te-e Mereka, orang-orang mancu ini, dalam menghadapi pemberontakan Mongol amat membutuhkan bantuan orang-orang Han Terutama sekali orang-orang gagah di dunia Kang Ong, maka pada para anak buah dipesan supaya berhati-hati dan jangan sembarangan bersikap kasar terhadap orang-orang Han dari selatan Aku orang secia, datang dari Luliyang San hendak ke kota Tatung Aku membawa barang antaran, kalian ini menghadang mau apakah? Apa mau merampok jawab Han Sin dengan suara bernada marah Tidak biasanya Han Sin bersikap sepasar ini, akan tetapi bertemu dengan tentara mancu yang dianggap musuhnya, timbul kebenciannya Seorang tentara yang menjadi pemimpin pasukan itu, maju dan berkata dengan suara halus, sama sekali tidak, Saudara Chia Orang-orang selatan adalah sahabat-sahabat kami Akan tetapi, kami bertugas di sini dan dalam keadaan perang menghadapi pemberontakan penjahat-penjahat Mongol Kami harus berlaku hati-hati dan memeriksa setiap orang yang memasuki Tatung yang menjadi tempat pertahanan Kemarahan hati Han Sin tidak menjadi reda dengan sikap halus ini Kalian berperang dengan orang Mongol bukan urusanku Aku sudah menjawab pertanyaan, sudah mengaku Syikku, sudah memberitahu bahwa aku mengantar barang ke Tatung Kalian percaya atau tidak, juga bukan urusanku Harap kalian minggir dan membiarkan aku masuk kota Jawaban ini membuat marah semua tentara di situ Kasar sekali dia Tangkap saja teriak seorang yang berangasan Akan tetapi kepala pasukan itu masih berkata halus Saudara Chia, kami bersikap lunak kepadamu Kenapa kau bersikap begitu kasar? Kewajiban kamilah untuk memeriksa isi gerobak ini Harap kau suka membuka dua peti itu, tak mungkin Han Sin makin marah Setelah menjajah tanah airku, apakah kalian masih hendak menindas dan menghalangi pergerakan bebas seseorang? Peti-peti itu hanya titipan, bukan milikku Aku sendiri yang bertugas mengantar tidak berani membuka, apalagi orang lain Tentu tak ku perbolahkan, kau melawan si berangasan tadi melangkah maju dan memukul kepala Han Sin Pemuda ini mengangkat tangan, dua lengan bertemu duk dan si berangasan menjerit kesakitan Roboh terguling dengan tulang lengan patah-patah Ia mengadu-adu dengan muka pucat Seekor semut sekalipun akan melawan kalau diinjak Apalagi manusia yang tak bersalah tentu akan melawan kalau diserang Kata Han Sin, sikapnya tenang namun sepasang matanya memancarkan sinar yang amat tajam menusuk Dan seakan-akan berkilat-kilat, membuat semua orang yang mengepungnya menjadi gentar juga Kepala pasukan maklum bahwa ia berhadapan dengan seorang pandai, maka cepat ia menjura sambil bertanya Maafkan kelancangan anak buahku Si Chu, Chuan yang gagah, apakah mempunyai kenalan orang gagah yang membantu pasukan kami di Tatung Han Sin berpikir Menurutkan perasaannya ia tidak sudi berbaik dengan mereka ini, malah ingin ia menumpas mereka Akan tetapi pikirannya yang sehat memaksanya bersikap lain Ia sedang bertugas tidak hanya harus melindungi dua buah peti titipan Liko Sian Seng Ia sudah berjanji melindunginya, kalau sampai terjadi keributan dan peti-peti itu hilang, bukankah berarti ia melanggar janji? Pula, ia sedang mencari Ho Aji, malah belum berkumpul kembali dengan Bieng Alangkah tidak baiknya kalau ia mencari musuh di sini Aku kenal baik dengan Nona Tio Li Ho Aji Kalian percaya atau tidak, terserah kepala pasukan itu menjadi terkejut dan saling pandang juga anak buahnya Nama Tio Li Ho Aji siapakah yang tidak mengenalnya? Putri Tio Taijin yang amat liai, seorang pendekar wanita yang gagah perkasa Pada saat itu datang lagi serombongan orang Mereka ini berpakaian seperti pengemis-pengemis dan sebagian pula berpakaian sebagai Tosu, pemeluk agama Tio Hai, bukankah itu Tio Taihiap dari Minsan? Tanda tanya tiba-tiba seorang Tosu tua berseru girang Tosu ini tua dan gagah sikapnya, rambutnya digelung satu dan sekali ia menggerakkan kaki tahu-tahu tubuhnya sudah melayang dan turun di depan Hansin Gerakannya ringan dan cepat seperti burung terbang saja Hansin segera mengenalnya Cepat-cepat ia menjura Eh, kiranya He E Tojin berada di sini pula Ternyata bahwa para Tosu itu adalah anggauta-anggauta Chinling Pai dan pemimpin mereka adalah He E Tojin Seorang di antara Chinling Semeng yang semenjak tewasnya para pimpinan Chinling Pai Yaitu Giok Tian Chin Chu, It Chin Chu, dan Ji Chin Chu Telah dianggap sebagai ketua Chinling Pai Tentu saja ia mengenal Hansin yang menjadi tuan penolongnya Di lain pihak, Hansin menjadi heran sekali Bagaimana orang-orang Chinling Pai yang tadinya berjiwa patriotik sekarang tahu-tahu berada di situ dan agaknya bersatu dengan barisan mancu? Bukankah dahulu orang-orang gagah ini memusuhi mancu? Lebih besar keheranan hatinya ketika ia mengenal bahwa di antara para pengemis itu terdapat pula Sin Yang Kai Pang Chu Kui Kong Murid luar Chiuong Mokai yang dahulu juga seorang patriot Kenapa dia dan kawan-kawannya itu pun berada di tatung, padahal dulu amat membenci penjajah mancu? Benar-benar amat mengherankan semua perubahan ini dan andai kata ia belum mendengar keterangan Li Hoa Tentu ia akan merasa tidak senang sekali kepada mereka Ketika para pengemis dan Tosuk Kang Owi ini mendengar dari pemimpin regu tentara mancu tentang dua buah peti yang di bawah Hansin Mereka mendekati groba Hansin Hei-hei Tosin mengerutkan keningnya dan bertanya Tia Tai Hiap, kita adalah orang-orang sendiri Harap kau maafkan kalau prajurit-prajurit kasar ini tadi mengganggu mu Akan tetapi, Pinto rasa kau pun takkan berkeberatan memberitahu secara berterus terang Siapakah yang mempunyai peti-peti ini dan hendak dikirimkan kepada siapa Hansin maklum bahwa dia mendekati daerah berbahaya, daerah pertempuran dan sudah semestinya Kalau para pejuang yang menjaga di situ harus berlaku waspada Dia sendiri andai kata menjadi seorang pejuang yang berjaga Tentu akan berlaku waspada dan tidak mudah mempercayai orang Sambil tersenyum ia menjawab Di jalan aku bertemu dengan Liko Sian Seng si Raja Suipoa Nah, dialah yang mempunyai peti-peti ini dan dia minta aku menyerahkan dua peti ini kepada seorang penerima Yang akan menyambutku membawa surat kuasanya di tatung Terdengar seruan-seruan curiga di antara para pengemis Bahkan Hei Eto Jin juga memandang tajam Milik SW Ipoa Ong Liko Sian Seng? Cia Tai Hiap, kenapakah suka membawakan barangnya? Itulah berbahaya sekali Tak tahukah kau bahwa Liko Sian Seng itu adalah seorang kaki tangan Mongol Orang yang dipercaya oleh pangeran Gal dan tak senang hati Han Sin mendengar ini Andai kata mereka ini, para tosu dan pengemis Kang Owi ini berjuang membelat tanah air melawan penjajah asing Dia tentu akan turun tangan membantu tanpa ragu-ragu lagi Akan tetapi mereka ini biarpun memerangi orang Mongol Nyatanya menghambakan diri kepada pemerintah penjajah Manchu Dia itu kaki tangan orang Mongol atau kaki tangan orang Manchu Aku tidak peduli Bukan urusanku Jawaban ini membuat para tosu dan pengemis Kang Owi itu merah mukanya Sudah tentu saja mereka merasa disindir Ah, agaknya kau tidak tahu, Tai Hiap Apakah kau belum bertemu dengan Ciu Ong Mokai kata Hei Eto Jin Siapapun juga takkan dapat merobah pendirianku tadi Jawab Han Sin Pendeknya, aku akan membawa barang-barang ini ke Tatung Lalu mencari adikku dan pergi meninggalkan Tatung Perang antara Manchu dan Mongol bukan urusanku dan aku tidak mau ikut-ikut Harap kalian suka minggir dan jangan mengganggu aku Hei Eto Jin sudah mengenal kelihayan pemuda ini Malah pemuda ini adalah pewaris daripada ilmu-ilmu Giyok Tian Chin Chu Jadi menurut tingkat masih terhitung paman gurunya sendiri Juga orang-orang seperti Sin Yang Kai Pang Chu Kui Kong Dan beberapa orang lagi di antara tosu dan pengemis Kang Owi itu sudah mengenal Han Sin Akan tetapi, ada beberapa orang Kang Owi yang belum mengenalnya dan mereka inilah yang menjadi penasaran sekali Menghadapi seorang pemuda begini sombong, mengapa saudara-saudara mereka itu begitu bersabar hati dan mengalah? Cia Tai Hiap, harap kau maklumi keadaan kami Karena barang-barang ini milik Liko Sian Seng, terpaksa kami harus memeriksanya Bahkan sebetulnya harus kami sita kata pula Hei Eto Jin secara terpaksa Bangkit kemarahan Han Sin Tidak boleh Siapapun juga tidak boleh mengganggu barang ini selama aku masih hidup Hei Eto Jin mengerutkan keningnya Cia Tai Hiap, kau agaknya sudah terkena bujukan SW Ipo Aong Kenapa kau sampai melindungi barang-barangnya seperti ini Han Sin melompat dan tahu-tahu ia telah berada di atas atap gerobaknya Dengan tenang dan gagah pemuda ini bertolak pinggang Memandang kesekelilingnya, kepada mereka yang mengurungnya Lalu berkata tenang, seorang laki-laki harus memenuhi janjinya Aku sudah berjanji akan mengantar barang-barang ini sampai ketatung Dan akan melindunginya mempertaruhkan nyawa Kalian boleh menggunakan Alasan apapun juga, akan tetapi aku pun tetap pada janjiku Sebelum aku mati, jangan harap dapat mengganggu barang-barang ini Siapa hendak mencoba-coba, boleh maju Terima kasih telah menonton!